Intro Di depan petinggi Tokyo Verdi, Pratama Arhan pamerkan 4 senjata rahasia Pada Direktur Teknik Tokyo Verdi, Pratama Arhan mengaku memiliki 4 senjata saat bermain di lapangan Pratama Arhan resmi europisah dengan PSC Semarang saat laga terakhir melawan Bali United Arhan tampil sejak menit pertama dan perposisi sebagai sayap kiri Namun ditarik keluar pada menit ke-78 dan digantikan oleh Rahmat Hidayat Pada laga ini, PSC Semarang harus menyerah dengan skor tipis 1-0 Dan setelah pertandingan Pratama Arhan akan mengurus administrasi sebelum berangkat ke Jepang Penampilan apik di PLFF 2020 membuat tim divisi kedua Liga Jepang Tokyo Verdi terkait Mendatangkan pemain muda ini Sebelum bergabung ke Tokyo Verdi, Arhan menjalani wawancara pertinggi tim Tokyo Verdi Melalui sambungan Zoom, dia berbincang dengan Direktur Teknik Tokyo Verdi, Kentaro Tsuboi Perbincangan juga dihadiri oleh agen dan staff tim Tokyo Verdi Saat diberikan pertanyaan oleh Kentaro tentang posisi terbaiknya, Arhan mengaku jika dia nyaman sebagai back kiri Bersama tim nasi Indonesia dan PSC, posisi tersebut menjadi milik Arhan jika bermain Tidak hanya bertahan, dia juga sering maju untuk memberikan umpan dan membantu serangan Tagi kiri yang kuat membuat pemain berusia 20 tahun ini menjadi spesial Arhan dalam berbincangan tersebut menyampaikan jika dia memiliki 4 keunggulan Dia mengaku lemparan dan syuting menjadi kekuatan utamanya Pada saat PLFF 2020 lalu, lemparan Arhan juga sering berhasil menciptakan peluang bagi tim nasi Indonesia Tidak ada kelebihan lemparan ke dalam, tendangan bola mati, umpan yang baik, dan syuting yang baik Serta kecepatan, kata Arhan Terima kasih telah menonton!